Halo teman-teman wah pada kali ini kita bisa selesai nyuci nih nyuci paralon ya nyuci PPC wah jadi kita menggunakan mesin ini ya buat nyetim ya biar simpel aja sih ini sih mesin ini alat semprotnya jadi kita gunain pakai yang tadi ya wah nggak kebayang gimana repotnya kalau segini banyaknya instalasi kita bersihnya secara manual biasanya kan pakai lap gitu kan biasanya dirojok tapi karena banyak ya kita gunain steam-an ya biar simpel nah kita review ya teman-teman nah ini kita tetap menggunakan instalasinya menggunakan bahan jaringan ya dengan bahan jaringan terus untuk bentuk instalasinya premai ini sih satu prem itu ada 1366 berarti 12 ya 12 ppc terus satu ppcnya 38 lubang ya karena kita disambung ya disambung instalasinya yang 4 meter satu paralon yang ukuran 4 meter kemudian ditambah 2 meter paralon untuk as ke asnya ini kita kasih jarak 15 sentian lah semuanya 15 sentian 15 sentian untuk satu instalasi satu atap wah sayangnya ini ada kekurangan ya atapnya itu nggak dikasih lebar jadi yang ujung atap ini tuh sama dengan ujung ini sih ujung ppc output terus apa salah salah kalau hujan tuh pasti kena deh antara satu dua tiga instasi kena maksudnya kena masuk tuh air hujannya masuk ketiga instasi ini campur deh ya emang nggak papa sih tapi juga ada ngepeknya juga sih kalau kebanyakan air hujan masuk apalagi kita menggunakan dft dft ya air anu ngeyeme gitu guys kalau nft mah enak mungkin keujanan juga resikonya nggak 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 banyak ini sih banyak fatalnya kalau ini udah ngeyeme terus keujanan jadi ngeyeme ya rusak ke tanamannya nanti ada di unboxing ya efek dari hujan kebanyakan air hujan masuk gitu nah teman-teman mam bolehlah kalau mau buat mam lebarin aja ya lembarin atau pul pul atap nggak apa-apa sih pul atas lebih bagus gitu nah untuk yang ini kita menggunakan plastik UP ya pasti UP pernah tuh dulu pernah satu instalasi kita gunainya plastik cor ya plastik cor yang memang harganya lebih murah satu tahun udah rusak kalau UP kan kuat ya selain itu bisa memang bagus juga buat tanaman sih ini udah mulai kotor belum dibersihin gitu nah ini di kita langsung disambung aja ya sambung aja antara PVC ini 2 meter dan 4 meter jadi lebar panjang yang semua tuh ada 6 meter gitu kita masih simpel-sempel aja masangannya nah ini masih banyak yang belum dipasang belum juga dibersihin ya ini 2,5 in ukuran PVC nya 2,5 in ya wah 2,5 in ya karena buat DFT buat DFT terus keluarnya 2,5 in sama 1,5 in kenapa sih pilih DFT nggak NFT aja wah itu bisa jadi alasan kita gunain pilih DFT itu karena disini sering mati lampu kondisi kita itu bukan kita di kondisi kebun ini itu ya rentan akan pemadaman listrik ya karena kita di kampung sih bukan di kotaan kalau di kota kan agak jarangnya mati lampunya kalau disini mah sampai berapa jam mati lampu ngepek itu kalau kalau kita gunain NFT aliran NFT itu pasti repot kalau sering mati lampu jadi ada akalnya kita gunain sistem DFT jadi untuk hidroponik itu banyak sistemnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kondisi kondisi yang ada di teman-teman seperti apa terus kenapa sih gunain prem A nggak nggak datar aja oke kita bahas nih ya kenapa alisannya karena memang lahannya segini dan niatnya sih pengen banyak biar banyak yang masuk paralon instalasi ya kita gunain prem A karena lebih lebih ini ya dengan lahan segini masuk masuk instalasinya lebih banyak kalau yang datar kan itu ya yang pakai rata itu pasti mungkin jumlahnya nggak sebanyak ini sih kalau segini lahannya itu terus ada kekurangannya nggak wah jelas dengan kayak gini sih kita lumayan sih untuk modal untuk modal pembuatan instalasi seperti ini lumayan sih lumayan ya satu instalasinya sekian-sekian terus kalau matahari wah teman-teman harus harus cari matahari yang full kemudian antara terbit dan tenggelam terus diperhatikan itu kalau kita nggak bisa memposisikan ini dengan baik itu pasti nggak dapat matahari saya aja posisinya ini sinar matahari jaga antara kiri dan kanan itu giliran ya dapat pulsi matnya kalau yang rata itu jelas mungkin dari awal terbit sampai tenggelamnya matahari itu dapat semua matahari kalau gini kan sebagian-sebagian itu kurangnya teman-teman tapi setiap itu pasti ada kekurangan kelebihan betul nggak itu ya teman-teman jadi silahkan sebelum membuat hidroponik cari repensir dulu mana nih yang kiranya cocok di kondisi teman-teman seperti apa itu nah sekarang kita tanam tanam pakcoy pakcoy 2 instalasi kita tanam pakcoy oke kita review juga nih pakcoynya kayak gimana sih kalau pertemuannya bagus pertemuannya bagus ini baru berapa minggu ya sekitar 2 mingguan ya akarnya sih bagus ya ini masih baby masih masih karena kita di lahan yang begitu loh ya banyak pohon-pohon rindang lepas kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini wah otomatis ya penyerangan hama itu be sawi sawi yang ini rentan kenapa salah satunya nih hama yang doyanya demen banget nih kayak sawi sawi ini kutu kebul kutu daun ini dilema nih buat yang hidroponiker kayak gini nih kita toong dulu ah ini guys nih gila lihat lagi-lagi nya cara bersihnya gimana ya kita mah satu persatu ya dibersihnya manual aja lah pakai tangan kayak gini atau pakai kuas lah gitu itu aja sih karena memang kondisi sini kurang kurang apa namanya enggak kurang tertutup enggak full GH greenhouse lebih ke terbuka jadi untuk penyerangan hama itu lebih lebih intens ya lebih banyak amanya Oke ini sambungan-sambungan ini ini satu input satu output untuk modelnya disatuin kayak gini ya teman-teman ada juga nih yang satu input satu paralon satu PVC ya yang du setengah in pakai du satu setengah ke bawah satu satu ya kita mah simpel-sambungan aja ya sama aja dah keluar saja nama gitu terus ini banyak pakai solatip hitam kenapa gitu bukan gaya-gayaan bocor kalau bocor banyak merepot nutrisinya habis gitu jadi diakalin kayak gini sih ya kita malah simpel-sambungan aja yang penting tumbuh lah tumbuh sesuai spek juga tuh karena memang ini belum beres nih untuk penyetingan perawatannya ya masih kayak ginilah wih tuh jangan ditiru ya teman-temannya banyak banyak tanaman-tanaman liar doanya iya ngaruh itu bisa datangin banyak ama karena memang kita pertama belum fokus ke perawatan sini baru berjalan berapa bulan satu bulanan baru beres instalasi habis itu beres instalasi kepasang dan udah normal stabil baru ke perawatan perawatan area ya ini juga kita baru saya error coba dulu tanaman mana nih yang yang cocok ada matian yang baguslah tahan lama gitu kalau dilihat sih untuk penanaman next next penanaman ma pengen ini seladain sih diseladain ya jadi teman-teman juga bisa dilihat nanti sama di sesuatu kondisi pasar ya kondisi pasar oke nah ini kita review nih yang di depan bahwa ini satu tandon nih satu instalasi ini satu tandon ya satu tonden toren nah ini mah kealitan ting guys tandon akalitan tingnya masih keskisilan stabil ya kita manggunin yang ada aja dah yang penting tumbuh hehehe jadi kalau bagus nama satu instalasi tuh ya 250 literan lah 100-200 literan karena kan banyak ya ada 38 lubang 12 12 instalasi eh 12 ppc nah ini nih ini temanipul ya guys teman-teman kita menggunakan selang PE ukuran 3 mili ya yang hitam kenapa enggak bening aduh kalau bening mah udah banyak lukutnya nanti nah dalamnya banyak lukut kalau kalau beningnya ya karena ada tuh dipasar juga banyak yang bening selang-selang ini kalau kita menggunakan 3 mili satu ppc nya itu bisa kasih dua dua ini sih dua apa dua selang ya biar banyak masuk airnya gitu kan misalnya ini pakai berapa nih empat atau lima ini lima ini empat inan kita buat sendiri jadi ini pakai doknya ini pakai ppc enggak beli ya buat aja ini untuk inputnya kita pakai setengah inan terus kalau ini sih apa namanya eh pompanya kita gunain dua meter karena ukurannya sekitar satu meter setengah ya jadi kita kasih jarak ada dorongnya kasih space lima lima puluh sentian sih biar bagus kalau dipasin biasanya kurang optimal dorongannya gitu Nah itu selada ini sudahnya udah udah mantap ya selada jenis apa sih selanya maritima jenis maritima enak ya pertama tuh pas apa ngasih nutrisi tuh kelebihan ya sampai ke 1800 terus gimana efeknya ya kalau banyak-banyak matuh pahit boros juga nantinya terus kita turunin kasih air jadi ya Alhamdulillah sih nggak pahit kita bermain nutrisinya di bawah 800 guys ya ada 400 aja dah ya ya 500 juga jadi ini untuk tumbuh nih kalau kita masih fokusnya tumbuh bagus aja gitu untuk masalah teknisme disesuaikan aja dengan di lapangan di lapangan gimana ya gitu nah ini seladanya seladanya udah bagus ya ukuran berapa sih ini tiga mingguan ya 21 harian nah ini masih kecil-kecil lah selada lorosa ya selada lorosa selada merah ya tadi sesuaiin pasar kita juga gunain ini AB mix AB pupuk kita ngeracik sendiri sih karena apa aduh beli mah mahal jadi buat dikit-dikit lah neken kos ya ya kita udah apa namanya gunain banyak gini ya perlu dipikirkan juga untuk mah pupuk karena kan pupuk juga kalau beli langsung sih memang bagus tapi mahal tapi sini udah bagus sih ngeracik-ngeracik banyak tuh kan di YouTube YouTube cara ngeracik AB mixnya gimana terl-error aja oke langsung ini untuk masalah pasar jadi gini karena kita tuh di kampung ya nah jadi sering kalau ke pasar atau ketok-kotok gitu bersaing dengan sayuran yang di kompensional yang jelaslah lebih murah ya pernah tuh tawarin apa namanya sawi kayak gini eh nah awalnya 4.000 sekilo aduh 4.000 sekilo untuk ya normalnya sih kalau kita jual 10.000 keatasi sekilonya normalnya tapi tergantung versi masing-masingnya teman-temannya kalau untuk ini skala hobi aja dulu kalau mau coba gitu jangan banyak seperti ini kalau pasarnya belum stabil kecuali kalau pasarnya ada barulah teman-teman bisa membuat yang banyak lah karena kalau kita buat yang banyak kan modal juga langsung banyak terus kita gak ada basic di sana yang paling penting tuh pasarnya juga misalkan kurang jelas wah mau dikemanain gitu kan palingnya jatuh-jat ke pasar becek tapi kalau kalau pasar becek lagi bagus harganya masukin aja ya fleksibel aja dah fleksibel aja deh yang penting kosnya itu bisa ketutup syukur-syukur ada untung banyak ya yang penting kan kita menjual sayuran yang berkualitas gitu aja sih kualitas rasanya kualitas bentuknya bagus dan non-pestisida kalau pasarnya tepat ya pasti pembelinya tepat dan harganya juga tepat kayak gitu kalau kita naiknya ke tempat yang gak tepat ya derita ya teman-teman pernah ya sempat ditawar 3.000 lah 4.000 lah sekilo gitu kan 2.000 sekilo terus banyak yang nolak juga kenapa ya ada yang nolak banyak juga yang nolak sih pinter-pinter kita yang masterin ya kita bermainnya ke end user ya langsung ke customer biar harganya bagus nah itu kalau di kampung kamu seperti itu sih terus berbanyak juga relasi masalah hidroponik belajar juga ke suhu-suhu ya hidroponik biar kalaupun gagal kita ada motivasi dan bisa perbaiki kegagalannya dengan arahan-arahan para suhu-suhu gitu sih teman-teman gitu intinya masih yang paling penting yang paling utama tuh gimana sih untuk hidroponik ya action aja dululah action aja dulu tumbuh tumbuh dulu dah jangan mikir apa-apa sekarang hobi aja dulu gitu jangan dulu yang banyak-banyak gitu kemudian kedua berbagus kualitas sayurannya ya abis bisa nanam nunggu nih berbagus-bagusin kualitas kualitas dari bentuk ukuran dan lain-lainnya habis itu pasar deh pasarnya maksimalin udah pasar banyak Monggo berbanyak dah semoga itu aja teman-teman sukses ya untuk berhidroponik jangan nyerah action aja dulu yo teking hilap di subscribe mari teman-teman salam hidroponik selamat menikmati